Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 28 September 2023 berlangsung rapat audiensi Bank Muamalat dengan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta di gedung PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta Rapat ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara Bank Muamalat dengan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta Jadi ini sesuai dengan arahan dari BPKH, di mana BPKH kan sebagai pemilik mayoritas saham Bank Muamalat mereka mengendaki Bank Muamalat itu dekat dengan ekosistem dan organisasi Islam karena itu yang harus dibangun, sehingga keberadaan Bank Muamalat itu bisa dapat dirasakan oleh keumatan Untuk harapannya sendiri ini Pak, setelah audiensi ini apa? Kami berharap kerjasama dengan, khususnya dengan PWNU Yogyakarta lebih memingkat lagi dan bisa nanti diduplikasi di area kami di Jawa Tengah dan Kalimantan Untuk tadi itu ada berapa orang? Oh tadi yang datang itu kami dengan tim lengkap ya Saya dengan support region dari funding, financing maupun transaksi dan yang kita jelaskan tadi menyakut banyak hal dan kayaknya klik karena itu ada kebutuhan yang bisa disinergikan Jadi tentang transaksional, tentang pengelolaan keuangan, tentang literasi keuangan untuk sumber daya manusia yang ada di NPU baik di level pelajar mahasiswa, even itu dosen, terus ke pembiayaan di gedungnya maupun di pembiayaan untuk karyawannya Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Umi Hani berserta kru yang bertugas melaporkan untuk Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh